Motif dari pelaku itu ya dia menyediakan sarana farmasi ya, seolah-olah dia itu seperti dokter, dokter kecantikan yang mampu membikin bagian tubuh itu menjadi cantik ya. Saya disini di daerah ini saya dikasih botok sama dia ternyata, kata dokter Sakura di Omni. Efek samping dari prosedur tanam benang itu satu ada pembengkakan, jadi kita akan selalu berikan tahu pada pelanggan kami, pasien kami ada pembengkakan mungkin antara satu hari bahkan satu minggu itu proses pembengkakan, ada lebamnya biru seperti itu, itu kita sampaikan sehingga customer kita tidak kaget. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hari Senin, 18 Mei 2015, Jenny Sawolino atau yang akrab dipanggil dengan Jenny Menang ditangkap polisi di salah satu mall besar di ibu kota Jakarta. Polisi menangkap wanita ini karena diduga menyalahgunakan alat medis dengan menyamar menjadi dokter kecantikan. Jenny Sawolino membuka praktek bagi siapa saja yang ingin mengubah wajah dan bagian tubuh lain agar semakin terlihat cantik. Jadi dapat kami jelaskan bahwa setelah adanya pengaduan dari salah satu korban, kita langsung segera membutuh tim dan langsung melakukan briefing bagaimana cara untuk melakukan penangkapan terhadap si pelaku ini. Selamat pagi! Pada hari ini kita melakukan briefing siapa dulu sebelum ke TKP, di mana kita mengamankan si pelaku yang diduga melakukan praktek dokteran atau ini. Jadi saya gambarkan, target kita yang siapnya ini, dia kita bawa, kita pancing di daerah mall, di daerah Jakarta Selatan, nanti si korban berada di sini dan di belakang itu. Pada saat si target ini datang, apabila dia bawa ke WC, langsung segera amankan pada saat dia melakukan tindakan praktek tersebut. Jadi untuk khusus polwan, menjadi polwan di belakang ya. Untuk yang polkinya bersama saya menunggu abang-abang, kalau korban yang sudah dibawa ke WC, langsung kita amankan segera. Jadi pada saat di TKP langsung koordinasi sesuai dengan rencana. Kira-kira paham ya? Ya. Oke, jadi sekarang kita lakukan penangkapan, nanti tetap di TKP. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Mal terbesar di Jakarta Selatan. Setelah di TKP, kita menyusun anggota di belakang ya, di belakang dari si korban. Maka si korban itu memancing untuk si pelaku itu datang ke mal tersebut untuk dilakukan penyembuhan dan penyuntikan kembali. Alhasil si pelaku datang dan membawa si korban ke salah satu toilet di mal tersebut. Setelah dia akan melakukan, maka kita mengamankan pelaku. Inilah beragam peralatan medis yang biasa digunakan Jenny Sawalino dalam berpraktik sebagai ahli kecantikan gadungan. Polisi menyita semua barang bukti ini dari tempat tinggal Jenny. Motif dari pelaku itu ya, dia menyediakan sarana farmasi ya. Seolah-olah dia itu seperti dokter, dokter kecantikan yang mampu membikin bagian tubuh itu menjadi cantik ya. Khususnya wajah atau alat kelamin lainnya gitu. Hingga si korban itu yakin bahwa si dokter tersebut bisa gitu untuk membikin wajahnya lebih baik gitu. Alhasil ya, korban malah memburuk gitu kondisi wajahnya dan alat-alat lainnya gitu. Namanya dokter kecantikan gadungan, maka hasilnya pun tentu saja jauh dari harapan. Setidaknya sudah ada lima orang yang melapor ke Polres Jakarta Selatan karena merasa dirugikan oleh Jenny Sawalino. Bahkan para korban melapor ketika kondisi mereka sudah memprihatinkan. Mbak korbannya dokter Jenny ya, teman saya ini masih panggil dokter Jenny gitu loh. Saya bilang iya, baru kami bercerita dulu keselamu, mbak ini buka kami begini-gini, iya buka saya juga begini, baru terbongkar lah. Makanya kami pelan-pelan cari tahu-cari tahu, terakhir teman saya bilang, Mbak kayaknya dia belajar dari Google semua, apa omongan dia itu sama dengan di Google. Sebagian korban ada di RSCM ya, dia ada yang paru-parunya basah, terus bocor, ada yang mengidap kista, kista akut ya. Kemudian ya, sebelumnya si korban itu tidak punya penyakit apa-apa. Setelah disuntikan oleh si pelaku ini ya, jadi memperburuk gitu loh kondisi badannya. Begitulah jadinya, angan-angan menjadi wanita yang lebih cantik sirna sudah. Jelakanya lagi, para korban harus mengeluarkan tenaga dan uang ekstra untuk bisa kembali hidup nyaman dan sehat. Ternyata yang dia pakaian ini di sini, kayak sejenis silikon, kata silikon cair lah di belaknya gitu. Ternyata gitu, jadi bingung, kata dokter om ini juga, ini kok buahnya kayak minyak goreng ya, kata gitu. Terima kasih sudah menonton! Jenny Sawolino ditangkap pada hari Senin 18 Mei 2015 di salah satu toilet mall di Jakarta. Jenny yang merupakan bukan tenaga medis, begitu berani menggunakan peralatan kedokteran. Jenny menggunakan alat-alat itu untuk melakukan tanam benang dan suntik silikon ke tubuh para korbannya. Jenny mengawali karirnya sebagai dokter kecantikan gadungan sejak Maret 2013. Yang mengagetkan, Jenny mencari para korban di tempat-tempat umum. Dan inilah salah satu lokasi praktik Jenny. Toilet wanita yang terletak di Plaza Semanggi lantai 3 ini menjadi saksi bisu dari perbuatan Jenny. Jenny juga sering mendatangi para korban di rumah masing-masing. Jenny. Saya nggak mau, kamu saya nggak mau. Saya mau nggak pakai masker aja. Nggak, nggak sorry ya mas, maaf. Maaf, sore, saya nggak mau. Nggak, enggak. Jangan main kamer lain dalam sini, ibu. Pakai ibu, ibu. Pakai ibu, ibu. Kita datang ke rumah asiknya, Pak. Kita datang ke rumah asiknya, Pak. Kita datang ke rumah asiknya, Pak. Jadi kamu melakukan di rumah asik. Masih-masih. Nggak kenal, kamu nggak mau. Ya. Kita lukis aja. Kalau di rumah. Bisa di. Pasti enggak sih. Pasti ada penjagaan. Ya, bagitanya. Berapa sih besarnya toilet mall? Kecil, kan? Baru badannya sudah sumpit. Baru badannya sudah sumpit. Baru badannya sudah sumpit. Jenny yang menyatakan diri sebagai dokter kecantikan sejak tahun 2013 ini, sangat pandai menggait korban karena kelihayannya dalam berkomunikasi. Dokter Jesse itu saya tahu, saya dari anak saya. Anak saya juga tahunya dari temannya. Gitu. Jadi anak saya juga percaya itu dokter, asisten dokter. Soalnya teman saya ini bukan kalangan biasa. Jadi orang kaya, dan lingkungannya ya saya berpikiran bahwa kalau dia pakai untuk kulit wajahnya tidak akan sembarangan. Jadi saya percaya, karena teman saya ini bukan orang biasa gitu. Para korban sebenarnya banyak yang sempat merasa curiga dengan tindakan Jenny. Tapi godaan bertambah cantik sepertinya mampu menutupi rasa curiga ini. Awalnya sempat curiga memang. Cuma berhubung harganya ya sama dengan harga umum ya kita nggak curiga. Harganya berapa sih sekali pengobatan itu, fila dan segala macamnya? Satu setengah sampai enam juta. Namanya juga dokter kecantikan gadungan. Maka kerja Jenny pun tentu jauh dari kata bagus. Para korbannya tidak hanya gagal bertambah cantik, tapi juga beragam efek samping lain dirasakan oleh para korban. Berbagai penyakit yang dulunya tidak pernah diderita korban, kini menggerogoti tubuh mereka. Bahkan ada korban yang harus dirawat di rumah sakit. Saya di sini di daerah ini saya dikasih botok sama dia ternyata kata dokter Sakura di Omni. Nah ketiganya, saya juga nggak tahu. Ternyata yang dia pakai ini di sini kayak sejenis silikon, kata silikon cair lah di belaknya gitu. Ternyata gitu, jadi bingung kata dokter Omni juga. Ini kok buahnya kayak minyak goreng ya kata gitu. Demamnya ini dari payudara. Nah keduanya, muka saya ini kan dikasih salep nih. Tadi pada merah-merah, jadi apa jamur. Ini ternyata dari hasil suntikan itu. Ginjal saya bocor. Kedua, jantung saya di torak tidak nampak ada hasilnya. Nah ketiganya, dada saya nyesek, jadi saya harus pakai oksigen. Badan saya kayak batu semua, pakai papan lah istilahnya. Saya nyesek, penyakit saya tadi tidak ada, jadi ada. Ya infeksi, beradangan. Muncul merah-merah atau gimana bisa jelasin lagi? Muncul merah-merah, panas, gatal, seperti itu. Para korban rata-rata dipungut biaya permak kecantikan sebesar 6 juta rupiah oleh Jenny Sawolino. Tidak murah memang. Dan kini korban-korbannya pun kian menderita. Karena ada yang sudah habis sampai 20 juta rupiah untuk menjalani pengobatan di rumah sakit akibat ulah Jenny Sawolino. Ini cukup empo aja yang mengalami hal ini, orang lain semua, ibu-ibu yang ada di Indonesia. Pokoknya jangan pernah mau suntik silikon cair ya. Melee Contohnya Departament Adakah DONT banyak Munculnya kasus Jenny Sawolino membuat para dokter kecantikan khawatir. Diduga, masih banyak dokter kecantikan palsu yang berkeliaran di luar sana mencari para korban yang butuh tampil lebih cantik dan menarik. Memang, mempercantik diri dengan perawatan wajah dan tubuh sepertinya sudah menjadi kebutuhan, khususnya bagi wanita. Mempercantik diri memang sah-sah saja. Hanya saja kalau mempercantik diri dengan tambahan tindakan kedokteran yang tidak biasa, seperti tanam benang dan suntik silikon, maka harus lewat tangan-tangan yang terampil di bidangnya. Konsultasi dulu pada dokter, karena dokter akan menentukan sesuai tidak ibu ini untuk melakukan proses tanam benang. Kemudian yang kedua, kondisi wajah harus dalam kondisi yang bersih, tidak boleh ada jerawat dan sebagainya, itu akan memiliki faktor infeksi. Tindakan kedokteran yang tidak biasa, seperti tanam benang dan suntik silikon, pasti memiliki efek samping bagi si pasien, walau dilakukan oleh dokter yang andal. Efek samping dari prosedur tanam benang itu satu, ada pembengkakan mungkin antara satu hari bahkan satu minggu, itu proses pembengkakan. Ada lebamnya biru. Efek sampingnya sih tidak ada, paling waktu awal-awal, pertama kali pasang mungkin ya namanya juga baru gitu ya, jadi ada sesuatu yang beda di dalam wajah saya. Mungkin ada pengencangan, ada apa, tapi setelah itu akan kembali seperti normal. Bagi para pasien, sebaiknya harus benar-benar mengetahui profil dokter yang akan menangani mereka, kalau tidak ingin celaka. Seorang pelanggan atau pasien itu sudah mengecek dulu profil dokter itu. Dari Googling, dari Youtube, dari Facebook, biasanya seorang pelanggan itu sudah mengecek dulu. Kemudian boleh lakukan datang, misalnya untuk orang-orang yang tidak familiar dengan internet, bisa datang ke tempat dokter itu dan melakukan konsultasi. Untuk makanan tidak ada pantangan, jadi ibu desi boleh makan apa saja selama tidak ada alergi. Kemudian untuk menjaga supaya kulit tetap kencang, ibu bisa melakukan visial secara rutin. Kesalahan dalam melakukan tindakan tanam benang dan suntik silikon menimbulkan efek jangka panjang. Poati misalnya, selebriti yang dulu pernah melakukan suntik silikon, kini merasakan dampaknya. Jadi 10-15 tahun kemudian baru ada efeknya. Efeknya ya itu, ininya turun panjang, ini hidung ada di sini, ininya ini kan, terus ini bengkak, bengkak, ininya turun. Sudah kayak nenek sihir banget di saat itu. Jadi aku yang sudah malu banget ketemu orang. Yang pastinya ya, cukup mpok aja yang menderita ya, jujur menderita ya, karena waktu ngeliat muka bengkak-bengkak, merah-merah itu, stress abis kan. Jadi cukup mpok aja yang mengalami hal ini, orang lain, semua, ibu-ibu yang ada di Indonesia, pokoknya jangan pernah mau suntik silikon, cair ya. Tampil cantik menjadi kebutuhan bagi setiap wanita. Maka Jenny Benang muncul untuk memujudkannya. Jenny yang sama sekali tidak pernah belajar medis, nekat berpraktik sebagai dokter kecantikan. Dan kini ia pun harus berurusan dengan polisi ketika banyak bekas pasiennya yang kesakitan di rumah sakit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!